Intro Belajar dari pengalaman Dewi Persik Enggan Umbar Hubungan Asmara lagi Terima kasih telah menonton Untuk menjaga kehidupan asmara pribadinya dari sorotan publik ketika sudah memiliki pasangan kelak Sebagai mana diketahui setelah hubungannya dengan Ruli Kandas Wanita 37 tahun itu mengaku jika dirinya saat ini masih berstatus single Tolak bahas pria dan juga jodoh Belum lama ini Dewi Persik tampak melakukan siaran langsung di akun Instagram pribadinya Namun saat siaran langsung tersebut berjalan beberapa warganet malah membahas topik terkait pria dan juga jodoh Hal tersebut membuat mantan suami Aldi Tahir itu merasa tidak nyaman sehingga ia menegaskan Bahwa statusnya saat ini adalah single Aduh jangan ngomongin jodoh-jodoh deh gak usah Aku lagi gak ngomongin masalah laki-laki ya guys kata Dewi Persik Pokoknya aku, pokoknya aku single, single but not available Udah titik gak usah jodohin aku sama siapa-siapa Ucap Dewi Persik Meski sempat dihianati oleh mantan kekasihnya yang merupakan seorang pilot Dewi Persik juga dikabarkan ingin dijodohkan dengan seorang pilot lain oleh Iis Dahlia Dewi Persik menegaskan suatu saat nanti warganet juga akan mengetahui tentang sosok pria yang berhasil memenangkan hati wanita yang akrab di sapa DP tersebut Nanti kalau sudah waktunya kalian tahu aku sama siapa Ini para netizen mau nyariin aku suami semua Lanjut Dewi Persik Dari tadi aku live yang diomongi suami semua Ujar Dewi Persik Meski pernah mengalami putus dan ri pengkhianatan DP mengakui bahwa tidak menyerah dalam mencari pasangan hidup Ia juga mengatakan ketika sudah memiliki pujaan hati kembali Ia tidak ingin memamerkan kepada publik Aku bahagia jika ada sosok pendamping kata Dewi Persik Tapi tidak untuk aku publis lanjut Dewi Persik lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton